Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, mengatasi permasalahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Bengkulu Selatan akan membangun tempat pembuangan sampah sementara. Persoalan sampah merupakan salah satu permasalahan serius. Jika tidak ditanggulangi, permasalahan sampah akan menjadi semakin parah. Mengantisipasi permasalahan sampah yang semakin meresahkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan akan membuat tempat pembuangan sampah sementara atau TPS di dua lokasi, yakni di Pasar Kutau dan Pasar Ampera. Dipilihnya dua lokasi ini lantaran pasar merupakan salah satu sumber produksi sampah yang cukup banyak. Kabit kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Bengkulu Selatan, Yofi Apriani mengungkapkan, dengan disediakan tempat pembuangan sampah sementara nanti, maka akan mempermudah pengangkutan sampah. Sebab banyak lokasi di Pasar dan pemukiman warga yang tidak bisa dilewati truk sampah, maka akan bisa dibuang di tempat pembuangan sampah sementara. Selanjutnya, sampah-sampah di TPS akan diangkut menuju tempat pembuangan akhir sampah. Selain menyiapkan tempat pembuangan sementara, Pada tahun ini, Pemda Bengkulu Selatan juga menyediakan motor roda tiga untuk pengangkutan sampah untuk setiap kelurahan dalam kota mana. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.